Jangan bilang kita nih punya otak kita kerja Ini Bum, pertama kalau kerja, kerja, kerja Jangan manusia kebuk di sawah juga kerja Kuda yang bawa pedanti, yang bawa delman itu juga kerja Kalau otak, kita nih punya otak, ya mohon maaf lagi Ayam juga punya otak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya lagi, Edi Mulyadi, Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih Asmati Saudara sekalian, kemarin kita baca Opung Luhut Binsar Pancahitan marah-marah Gara-garanya rakyat kita, publik kita mengomentari Dia ditugasi oleh Jokowi Presiden Untuk menangani wabah COVID-19 di 9 provinsi Selama 2 pekan, targetnya top, Marco top Luhut bilang, jangan pada komentar kalau nggak paham Saya baca judul beritanya aja deh nih Luhut, detik 2, jangan nyinyir kalau nggak ngerti Kita ini punya otak Nih, beritanya kata Vipa tuh ya Ada kan? Jadi Omong, pertama saya mau kasih tau ya Kalau rakyat ngasih komentar Amat pejabat publik, itu yang normal saja lah Ya kan? Sehebat apapun jabatannya Mau menko kek Mau tambah maritim kek Mau tambah investasi kek Apalagi mau sebut presiden kek Apapun lah Kalau pejabat publik, ya mohon maaf Namanya pelayan Pelayan apa? Abdi Abdi negara, abdi rakyat Kenapa yang bayar kalian semua itu? Mau duitnya, mau gajinya, mau fasilitasnya Segala macam itu rakyat lewat pajak Saya, saya rakyat Indonesia Terasatu dari sekitar 270 juta rakyat Indonesia Yang bayarin kalian semua Normal, wajar, gitu ya Gini Nih, opung di kantor nih Di Kemen Komaritim dan investasi Ada anak buah Yang menurut pikir opung Kerjanya gak beres, gak becus Opung marah kan? Marah kan? Normal, kenapa? Karena opung menilai dia gak becus Karena opung adalah pimpinannya dia Padahal kalau mau jujur Sorry banget, mong ya Sorry Anak buah di kantor itu Makan opung yang bayar Yang bayar negara Tetap rakyat Indonesia Apalagi kami rakyat Indonesia Boleh banget mengkritisi Masih komentar Saran pada pejabat publiknya Jangan bilang kita nih punya otak Kita kerja Gini, om Pertama, kalau kerja, kerja, kerja Jangan manusia kebuk di sawah juga kerja Kuda yang bawa pedati Yang bawa delman Itu juga kerja Kalau otak Kita nih punya otak Ya mohon maaf lagi Ayam juga punya otak Ya kan? Kucing punya otak Sebut bukan nama lagi Sorry banget ya Anjing, babi juga punya otak Jadi gak otomatis Kalian kerja Kalian otomatis Bener, belum tentu juga Gitu Tapi dalam situasi ini Ya Terus terang deh Saya harus bilang Kesalahan gak pada opung serpenuhnya Kesalahan ada pada Presiden Jokowi Ya kan? Kan di pemerintahan ada namanya Tumpok situ Tugas, pokok, dan fungsi Apa tugas, pokok, fungsinya Menko, maritim, dan investasi apa? Jangan kemudian Tiba-tiba Ditusuruh Menangani COVID-19 Provinsi Walaupun dengan dalih Saya kan wakil ketua COVID-19 Apalah nama jabatan itu Yang kita gak paham terlalu banyak Tapi kan Kalau COVID-19 itu Kan ada ketua Bukus tugas Namanya Doni Munardo Kalau kesehatan ada menterinya Namanya Terawan Ya kan? Jadi gitu aja Ya saya balik ke Jokowi deh Mas Jokowi Tolong kerja yang benar ya Ada lembaga pemerintahan Ada Tupoksi Dan sebagainya Yang saya rasa Harusnya Mas Jokowi Lebih paham lah Daripada saya Yang awam Raib Dan ngerti apa-apa Dan buat luhut lagi Please Jangan gampang marah Bos Nanti kamu Aduh Hipertensi Darah tinggi Kasian orang rumah Kalau sampai stroke Jangan Sabar dikit Sabar Jangan cepat-cepat marah Ya kan? Wajarlah Rare kasih komen Gitu ya Kita ingetin lagi Mohon maaf Mohon maaf nih Gaji dan fasilitas Pejabat publik itu Dibayar oleh uang rakyat Udah itu aja ya Makasih banyak dari saya Sekian Edi Mulihani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like